Puji Tuhan selamat pagi menjelang siang ibu bapak yang dikasih Tuhan kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Mei ya saya percaya kita semua menyadari Tuhan lah yang sudah menolong kita dalam melewati setiap hari setiap minggu setiap bulan dalam hidup ini amin saudara, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita tahu apa yang namanya keinginan keinginan semua kita pasti punya yang namanya keinginan pertanyaan saya adalah berapa banyak keinginan saudara itu sudah terpenuhi berapa banyak keinginan saudara itu belum terpenuhi atau tidak terpenuhi sehingga saudara merasa karena saudara sudah pada kesimpulan tidak terpenuhi ya sudah berarti keinginan ini tidak boleh gitu keinginan ini sudah lupakan saja setiap orang dicetakkan Tuhan keinginan karena kita punya pikiran karena kita punya perasaan jadi komplit sekali sebenarnya Tuhan menjadikan manusia itu sempurna sekali Tuhan menjadikan manusia itu kalau saudara coba melihat ya kemajuan teknologi apapun itu itu hanya menduplikasi apa yang ada dalam hidup manusia sistem IT, memori, meme dan sebagainya itu kan hanya menduplikasi memori dalam pikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk apa namanya teknologi seperti itu tapi coba saudara lihat ini sebagai perbandingan saja supaya kita tetap bangga dengan diri kita sebesar apapun kapasitas memori di laptop kita, di handphone kita satu ketika pasti dia penuh, betul enggak? kalau sudah penuh dia jadi lemot, susah dibuka atau ada memori yang hilang tetapi kecuali karena sakit memori kita itu enggak pernah hilang orang sampai 80 tahun pun umurnya dia masih ingat peristiwa sejak masa kecilnya seandainya mau dihitung memori pikirannya itu berapa banyak kira-kira maksud saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu adalah supaya kita tetap melihat diri kita lebih dari apapun dari segala kemajuan apapun supaya kita tetap merasa bahwa kita ini yang sempurna tidak kalah dengan segala kemajuan yang ada orang boleh belajar membuat boneka yang bisa seperti manusia tetapi dia tetap punya boneka yang tidak punya perasaan yang semua di program tapi kita saudara punya emosi yang berbeda-beda oleh karena itu hari ini saya ingin ajak kita untuk belajar satu bagian dari firman Allah tentang keinginan yang tidak terpenuhi keinginan yang tidak terpenuhi saya mengajak kita baca Alkitab di dalam kok agak macet ya oke udah yakobus 4 ayat 1 dan 2 dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran darah kamu bukankah datangnya haunap semu yang saling berjuang dalam tubuhmu kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya lalu kamu membunuh kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi saudara-saudara yakobus ini adalah seorang rasul yang menjadi gembala di Yerusalem jadi kalau saya coba perhatikan baik-baik semua surat yakobus ini itu seperti nasihat seorang bapak rohani kepada jemaat nasihat yang sifatnya sangat dalam dan pada bagian yang juga sebenarnya yakobus ingin mengatakan hey kenapa kamu suka bertengkar kenapa kamu suka berkelahi semua atas nama keinginan kan ketika keinginanmu tidak terpenuhi kamu mungkin merasa orang lain menjadi penghalang atas keinginanmu sehingga kamu bertengkar kamu merasa orang lain mungkin mengambil hakmu sehingga kami berkelahi bahkan saling bunuh jadi yakobus seorang mengatakan kenapa kamu saling menyalahkan saudara kenapa terjadi perkelahian pertengkaran karena ada keinginan yang tidak sama perhatikan baik-baik dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran diantara kamu diantara kamu berarti kamu disini jamak bukankah datang dari napsumu yang saling beri ulang tubuhmu mu disini itu single betul jadi diantara kamu yang banyak ada masing-masing kamu katakanlah lima orang dalam satu kelompok tapi keinginannya berbeda-beda apa yang terjadi? bertengkar berkelahi gak usah jauh-jauh dalam rumah tangga aja suami istri bisa kok keinginannya gak sama akibatnya apa? bertengkar berkelahi keinginan atas nama keinginan pertanyaannya adalah sederhana sebenarnya siapa yang bisa menjamin keinginannya itu yang benar dan keinginan orang itu salah sehingga kita harus memaksa orang lain mengikuti keinginan kita kan ini sumber perkelahian kan ini sumber pertengkaran kenapa? karena kita mendaulat keinginan saya ini yang benar kamu harus ikut dengan saya sebenarnya inilah yang dikatakan oleh Yaakobus kan atas nama keinginan kalian bertengkar kalian berkelahi kalian saling bunuh hanya gara-gara merasa ini keinginanku kamu harus ikut dengan aku kita berjuang untuk menundukkan orang lain supaya dia setuju dengan kita sebenarnya inilah namanya ego makanya dia kena hawa nafsu yang berjuang dalam tubuhmu inilah yang disebut dengan hawa nafsu saudara-saudara kita bernapsu sekali menundukkan orang lain kita bernapsu sekali memaksa orang lain supaya dia mengikuti keinginan kita tapi sekali lagi siapa yang bisa menjamin bahwa dia benar kebenaran itu akhirnya bersifat subjektif akhirnya kalau dalam satu kumpulan begitu saya ingat saudara-saudara ketika saya masih umur 19 tahun saya dulu masih praktek pelayanan di Jawa Timur pendeta saya itu bagus sekali membuat satu statement yang sampai hari ini tetap saya ingat saudara dia katakan begini dalam sebuah hutbah tapi saya duduk sampai seorang remaja saya dengar dia katakan begini jangan korbankan kebenaran untuk perdamaian karena perdamaian yang dibangun dengan mengorbankan kebenaran itu bersifat sementara kenapa dia kata dia jelaskan lagi karena kebenaran suatu ketika akan muncul sebagaimana firman Tuhan dan ketika kebenaran muncul maka perdamaian ini akan batal karena mengabaikan kebenaran dalam hati saya wah dalam ini makanya sampai hari ini saudara-saudara saya tetap pegang itu walaupun saya dengar masih masa remaja 19 tahun tapi saya pikir waduh dalam sekali ini statement dari pendeta saya ini jangan korbankan kebenaran untuk perdamaian kadang-kadang saudara kita anggap kita sudah benar belum tentu itu hanya orang lain mengalah sama kita daripada bertengkar daripada berkelahi tapi kita merasa menang tapi satu ketika ketika dia bisa membuktikan kita salah kan terbalik lagi dia bisa dipahami saudara nah makanya Yaakobus katakan dari mana datangnya bukankah dari datang hawa nafsemu yang saling berjuang dalam tubuhmu hawa nafsemu yang saling berjuang dalam dirimu keinginanmu untuk mengualahkan orang lain keinginan untuk menguasai orang lain bukankah itu penyebabnya akhirnya kamu membunuh kamu iri hati kamu bertengkar kamu hanya karena tidak mencapai tujuanmu keinginanmu makanya hati-hati dengan keinginan saudara harusnya kita mulai duduk diam untuk memastikan keinginan saya ini benar atau tidak dan memperjuangkan keinginan tidak perlu harus bertengkar berkelahi apalagi membunuh amin saudara nah sekarang saudara kalau begitu mengapa keinginan kita tidak terpenuhi saudara tadi sudah saya katakan ini adalah nasihat dari Jakobus seorang gembala sidang kepada jemaat saya ketika membaca ini pelan-pelan saya seperti merasa seorang bapak yang duduk bapak rohani yang duduk dengan jemaat dia katakan pelan-pelan sebagai orang tua dia eh kamu tahu enggak kenapa keinginanmu tidak terpenuhi kenapa coba lihat kamu bertengkar kamu berpenuhi padahal bukan disitu masalahnya keinginanmu itu bukan karena orang lain enggak terpenuhi bukan enggak ada hubungan dengan orang lain enggak ada nah kenapa saya katakan demikian saya coba pembimbing coba lihat mengapa keinginan yang pertama karena kamu tidak berdoa di dalam ayat 4b kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa jadi bukan karena orang lain tapi karena tidak berdoa karena kamu tidak berdoa artinya disini saudara rasul yakobus ingin mengatakan harusnya apapun keinginanmu itu berdoa sampaikan kepada Tuhan berdoa kalau kamu tidak berdoa bagaimana mungkin keinginanmu tercapai ayo berdoa artinya sampaikan kepada Tuhan kepada Tuhan keinginanmu jadi jangan yang penting yang penting aku berdoa berdoa sama Tuhan saudara saudara ada banyak ayat di Alkitab yang mengatakan sampaikanlah keinginanmu kepada Tuhan dengan doa dan ucapan syukur betul bahkan Yesus juga mengatakan apa kalau engkau punya keinginan masuklah ke dalam kamarmu berdoa kepada Bapak di tempat yang tersembunyi keinginan itu kan sifatnya pribadi saudara karena dia sifatnya pribadi ya ngapain juga kita hubungan dengan orang lain kan pribadi sifatnya ya hubungkan aja dengan Tuhan itu hubungan antar antar kita dengan Tuhan saya dengan Tuhan selesai sampaikan kepada Tuhan nah kenapa tidak rasul kenapa tidak terpenuhi karena kamu tidak berdoa bukan gara-gara orang lain jadi tidak usah bertengkar amin saudara bukan karena enggak karena kamu tidak berdoa jadi saudara saya menangkap pesan disini ingin mengatakan tidak ada haknya orang menghalangi keinginanmu tetapi Tuhan yang tidak berkenan mungkin makanya berdoa supaya kau tahu fokus sama Tuhan amin saudara yang kedua mengapa keinginan tidak terpenuhi karena kamu salah berdoa waduh kok ada salah berdoa saudara salah berdoa bukan masalah kalimatnya bukan masalah narasinya bukan masalah urutannya harusnya mana dulu disebut baru mana bukan salah berdoa disini perhatikan atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa memuaskan hawa napsumu singkatnya saya ingin katakan karena yang kamu minta ini kamu habiskan untuk memuaskan hawa napsu yang kamu minta itu berhenti pada dirimu tidak mengalir kepada orang lain itu namanya memuaskan hawa napsu berhenti pada dirimu saudara tolong pahami konsep berkat Tuhan ketika Tuhan memberkati supaya kita menjadi berkat lihat ketika Tuhan meminta Abraham meninggalkan meninggalkan Haran tempat ayahnya meninggal untuk pergi ke kanaan janji Tuhan pada dia aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat jadi kepentingan Tuhan memberkati Abraham adalah supaya Abraham menjadi berkat bagi semua orang bukan berhenti pada dirinya salah berdoa kita berarti yang kita minta ingin berhenti pada diri kita dan tidak ada pikiran kita kalau Tuhan memberkati keinginanku maka akan ada orang yang diberkati melalui aku kalau tidak begitu salah doa yang salah keinginan yang salah bisa dipahami saudara kamu salah berdoa karena yang kamu minta itu kamu habiskan untuk memuaskan hawa napsumu kamu habiskan untuk dirimu enggak untuk orang lain enggak untuk orang di sekitar mu enggak untuk saudara saudara seiman tapi kamu habiskan untuk dirimu makanya keinginan itu enggak dipenuhi Tuhan ini ayat loh saya tidak menafsirkan apapun saya tidak merekayasa apapun tapi tolong baca baik-baik ayat ini kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa betul kalimat ini begitu kan sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu jadi saudara harusnya yang kita inginkan Tuhan saya ingin jadi berkat bagi lebih banyak lagi orang Tuhan saya ingin dipakai Tuhan memberkati lebih banyak lagi orang bukan berhenti pada kita saya kira kalau itu yang menjadi doa kita Tuhan katakan mantap doamu benar pasti aku memberkati engkau karena kita ingin memberkati lebih banyak orang saudara disinilah akhirnya saya saya pernah berkata kepada kita mengapa Alkitab mengatakan sebab adalah terlebih berkat memberi daripada menerima kadang-kadang dalam pikiran jaga pendek kita pikiran sempit kita mengatakan harusnya lebih berkat diberi atau yang menerima daripada memberi karena konsep kita begini kalau saya menerima saya dapat sesuatu bertambah milik saya tapi kalau saya memberi berkurang milik saya logikanya kan begitu yang dipahami secara umum makanya kita mengatakan kok dikatakan lebih berkip memberi daripada menerima tapi saudara coba lihat dari konsep ini memuaskan hawa nafsu kalau orang menerima dia pada posisi kekurangan makanya dia menerima pemberian betul gak makanya dia menerima bantuan karena dia kurang tapi kalau memberi minimal dia berkecukupan baru bisa memberi lebih berkat mana memberi atau menerima memberi berarti kita cukup lebih bahkan makanya kita bisa bantu orang kalau menerima kita kurang nah saudara-saudara orang yang selalu ingin menerima menerima itulah masuk kategori hanya ingin memuaskan dirinya berhenti pada dirinya berhenti pada dirinya berhenti pada dirinya tidak terpikir bagaimana aku menjadi berkat bagi orang lain ini doa yang salah ketika yang kamu minta itu hanya untuk memuaskan kau menghabiskan untuk memuaskan hawa nafsumu jangan pernah merasa Tuhan akan memenuhi keinginan yang seperti itu yang ketiga saudara mari kita belajar mengapa keinginan tidak terpenuhi yang ketiga dikatakan karena kamu bersahabat dengan dunia saudara mungkin berkata begini ya namanya di dunia masa gak bersahabat dengan dunia ingat kata sahabat disini perhatikan yang dikatakan oleh Yaakobus hai kamu orang-orang yang tidak setia tidakkah kamu tahu bahwa persahabat dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah saya berhenti disitu dulu kata setia persahabatan dengan dunia permusuhan dengan Allah berarti memposisikan dunia sejajar dengan Allah setuju makanya ada kata setia artinya gara-gara dunia engkau lupakan Tuhan engkau tinggalkan Tuhan dan engkau dikuasai dunia nafsu dunia tadi makanya hai kamu yang tidak setia artinya begini kalau kita kaitkan dengan poin yang kedua kita berdoa tapi kita ada disini dengan bersahabat dengan dunia dengan pola pikir dunia dengan menggunakan cara-cara dunia kita tidak setia tapi meminta Tuhan memberkati kita disini kira-kira memungkinkan enggak makanya dikatakan hey kamu orang tidak setia tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah jadi barang siapa tidak menjadi sahabat dunia ini ia menjadikan dirinya musuh Allah otomatis supaya saudara tidak salah memahami mengapa dalam ayat ini dan Alkitab juga mengatakan membandingkan dunia dengan Allah masih ingat hotbah saya minggu lalu ketika anak-anak Allah mengambil anak-anak manusia dan itu buat Tuhan marah masih ingat kira-kira begitulah konsepnya Tuhan Tuhan itu tidak mau kita ini mengambang kita ini mendua hati kita ini bertuhankan dua yaitu dunia dan Tuhan makanya dikatakan Alkitab Tuhan itu Tuhan yang sangat cemburu kalau sekali kita katakan saya berkomitmen dengan Tuhan percayalah bahwa Tuhan juga punya komitmen dengan saudara jangan ada istilah begini hari minggu dia itu menyembah Tuhan tapi Senin sampai Sabtu menyembah dunia janganlah apalagi jahatnya dikatakan Senin sampai Sabtu dia membisniskan manusia tapi hari minggu membisniskan Tuhan bahaya lagi janganlah saudara kita disuruh memilih setia pada Tuhan atau dunia nah kembali sebenarnya terkait dengan hawa nafsu tadi hawa nafsu itu dikuasai oleh dunia kalau saudara baca dalam Ibrani pasal yang ketiga disana dijelaskan hawa nafsu itu adalah karena pengaruh dosa nah kalau kita dikuasai dosa bagaimana mungkin kita berharap menjadi sahabatnya Tuhan gak mungkin jadi saudara yang mau disampaikan dalam ayat ini adalah tetaplah yakin bahwa Tuhan sekali lagi bahwa Tuhan sanggup memenuhi keinginanmu asal kau tidak bersahabat dengan dunia dengan nilai-nilai dunia dengan cara-cara dunia saudara-saudara saat-saat ini memang terlalu banyak orang yang menawarkan jasa baik kepada kita yang bisa ditonton di Youtube di Facebook di media sosial lainnya yang seolah-olah memberikan solusi bagi kita atas masalah kita seolah-olah memberikan solusi pada kita atas masalah kita tapi hati-hati dunia tetap dunia saya miliki satu contoh dalam Alkitab dicatat ketika Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 hari Yesus lapar betul iblis datang menawarkan jasa baik menawarkan gagasan baik menawarkan solusi baik dengan mengatakan apa jadikan aja batu jadi roti kau kan bisa saudara lihat Yesus bisa gak buat batu jadi roti tapi kenapa Yesus menolak apa kata iblis karena itu idenya iblis walaupun Yesus bisa melakukan makanya Yesus tidak mau berdebat dengan dia tetapi mengunci dengan statement eh biar kau tahu manusia hidup tidak dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah artinya apa kalau Tuhan mau dengan cara apapun Tuhan bisa buat saya hidup walaupun tanpa makan artinya Yesus ingin mengatakan 40 hari lamanya nyatanya aku hidup tanpa makan roti artinya apa ide yang dikatakan iblis itu bukan ide baru cuma begitu kita ikuti polanya dia kita terjebak pada dia pada gagasannya dia saudara saudara hati-hati ketika saudara dalam sebuah kesulitan dalam suatu suasana yang sulit sekalipun hati-hati kembali ke atas berdoa saja berdoa saja jangan pakai pola dunia jangan pakai nasihat dunia jangan pakai cara dunia oh si Anwan begini bisa loh iya dialah itu tapi saya ingin berdoa ingin berdoa saya percaya Tuhan buka jalan bagi saya apalagi yang saya minta ini kan bukan untuk memuaskan hawa nafsu saya bukan untuk saya habiskan untuk memuaskan hawa nafsu saya saya kan buat ini kan untuk Tuhan saya berpikir simple begini dalam hidup ini begini ya kalau saya meminta sesuatu bukan untuk kepentingan saya saya merasa beban saya itu apa ya setelahnya tidak mau dapat mau enggak enggak terlalu masalah karena bukan untuk saya kalau dikasih saya akan lakukan ini untuk si A si B si C misalnya itu lihat hati saya berarti kalau saya enggak dikasih ya sudah mau bilang apa saya kalau saya bisa bantu saya bantu kalau enggak ya sudah itu yang Tuhan mau saudara tetapi ketika kita ingin habiskan untuk hawa nafsu nah ini yang jadi masalah bertengkar berkelahi bertengkar berkelahi kenapa ego hati-hati kita kembali pada firman Allah ada tiga hal yang Tuhan inginkan kita hindari supaya keinginan kita dipenuhi oleh Tuhan yang pertama berdoa tetapi yang kedua hati-hati dalam berdoa ini jangan doa kita untuk mau sang-mahsu dan yang ketiga jangan bersahabat dengan dunia sekali lagi saudara kita di dunia tapi biarlah kita menjadi terang bagi dunia kita di dunia biarlah kita menjadi garam bagi dunia jangan dunia yang menghamirkan rasa asin garam atau yang memadamkan terangnya kita tapi sekecil apapun terang itu tetaplah jadi terang ingin tunjukkan kalaupun barangkali keinginan kita begitu besar orang katakan begini bukan berarti kita gak mau dengar kita dengar tapi katakan iya saya akan berdoa dulu saya akan tanya Tuhan saya apakah memang saya harus melakukan ini atau itu memang saudara berapa hari yang lalu seorang anak muda katakan pada saya saya masih belum bisa mengerti kendak Tuhan bagi diri saya saya bilang berdoa aja terus sampai kau mengerti kenapa saya katakan demikian begini saudara kalau saudara tanya saya pun saya gak punya jawaban apa kena Tuhan bagi saudara karena itu sifatnya pribadi satu ketika Samuel kecil dia yang tinggal di rumah Tuhan waktu itu imamnya Imam Eli di tengah malam ada suara yang memanggil Samuel dia kira Imam Eli yang memanggil dia dia datang kamarnya Imam Eli siap Tuhan ku Tuhan ku oh saya gak memanggilmu tidur lah kedua kedua kali ada suara lagi Samuel Samuel dia bangun lagi dia cari lagi Imam Eli dia tanya apa enggak setelah ketiga kali begitu akhirnya Imam Eli pasti Tuhan yang memanggil nama dia kemudian Imam Eli katakan kepada Samuel satu kali lagi kalau kau dengar suara itu katakan ya Tuhan berbicara lah hambamu siap mendengar akhirnya memang begitu dia dengar lagi dia katakan akhirnya Tuhan bicara pada dia apa yang akan Tuhan kerjakan melalui hidupnya di masa depan apa mau saya sampaikan disini saudara kalau itu kehendak Tuhan Tuhan akan terus bicara pada saudara sampai saudara mengerti amin gak usah ragu sebelum engkau mengerti tetaplah berbicara kepada Tuhan tetaplah berdoa kepada Tuhan memang Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat orang yang dekat dengan kita setidaknya lewat pemimpin rohani kita lewat kaum keluarga kita lewat orang-orang yang seiman dengan kita tapi jangan pernah lupa Tuhan juga pernah pakai keledai untuk bicara pada Bilem artinya apa kalau agak bebal kita Tuhan bisa pakai cara apapun paham saudara tapi yakinlah kalau saudara mengatakan saya susah memahami kendak Tuhan tetaplah berdoa sampai Tuhan memberitahukan kehendaknya bukan dalam keraguan amin Tuhan Yesus memberkati saudara Tuhan 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 Terima kasih.